Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dibastian NIMPASBAS 2019 11762 Disini Saya akan mempresentasikan Tentang probabilitas dan Statistik Materi Yang saya presentasikan Ada 3 suburb Suburb pertama menjelaskan Tentang pengertian distribusi sampling Distribusi sampling Rata-rata dan contoh Distribusi sampling proposi Dan contoh soal Untuk suburb kedua Ada penafsiran Distribusi parameter rata-rata dan contoh Distribusi parameter Proposi dan contoh Dan ada contoh soal Dan untuk suburb terakhir ada Hibutisa Pengujian hibutisa 1 rata-rata dan contoh Pengujian hipotisa 2 rata-rata dan contoh Dan yang terakhir ada contoh soal Oke langsung saja ke suburb pertama Distribusi sampling Distribusi sampling merupakan Distribusi teoritis Dari semua hasil sampel yang mungkin Dengan ukuran sampel Yang tetap M Pada statistik Yang digeneralisasikan ke populasi Jenis distribusi sampling Ada 3 Satu Distribusi sampling rata-rata Kedua ada distribusi sampling proposi Dan yang terakhir ada distribusi sampling yang lain Oke kita langsung saja ke distribusi sampling rata-rata Menurut Sujetna Distribusi sampling rata-rata adalah Kumpulan dari bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata Hitung dari sampelnya Kita akan membahas tentang Lambang parameter dan statistik Untuk rata-rata Lambang populasinya adalah Miu Sedangkan sampelnya X bar Varian Lambang populasinya Sigma Quadrate Lambang sampelnya S quadrate Untuk simpangan baku Lambang populasinya Namanya Sigma Untuk sampelnya S besar Untuk jumlah observasinya Lambang populasinya N besar Untuk sampelnya N kecil Dan yang terakhir Proporsinya Lambang parameter atau populasinya Adalah B besar Untuk sampelnya B kecil Oke langsung saja Lanjut Untuk rumus distribusi sampling rata-rata Ada rumus Populasi Untuk populasi terbatas Jika ukuran populasi kecil Dibandingkan dengan ukuran sampel Yaitu N sampel Per N populasi Lebih besar Dari 5% Maka Rumusnya seperti ini Sedangkan untuk populasi tidak terbatas Jika ukuran populasinya besar Dibandingkan dengan ukuran sampel Yaitu N sampel Per N populasi Kurang dari 5% Maka diperoleh Rumus ini Ini Rumus distribusi normal Oke Langsung saja untuk mempersingkat waktu Ini ada contoh soal Yang Bunyinya Berat badan mahasiswa rata-rata Mencapai 180 cm Dan simpangan baku 28,4 cm Untuk itu Diambil sampel acak terdiri atas 25 mahasiswa Tentukanlah berapa peluang tinggi rata-rata ke 25 mahasiswa sebut Pertanyaannya A Antara 175 cm Dan 178 cm B Paling sedikit 176 cm Oke kita cari dulu diketahuinya Untuk Minimum eksper Rata-rata-ratanya 180 cm Untuk simpangan bakunya Sigma eksper Rumusnya Sigma X per N 8,4 Akar 25 Diperoleh Hasil 1,68 Oke Yang ditanyakan A Antara 175 dan 178 Oke Langsung saja dijawab Dengan X bar 175 cm Dan X bar 178 Didapatkan Untuk Itu Kita mengerjakannya Pakai Rumus Distribusi normal Rumusnya ini Z Sama dengan X bar Minimum Per Simpangan bakunya Dari X bar 175 Yang Z Satunya ini Dikurangi 180 Rata-ratanya Diberagi Simpangan bakunya Biasanya Min 2,97 Z Z Juga Seperti itu 178 Dari X Yang kedua Yang terakhir Dikurangi Rata-ratanya Terus Dibagikan Simpangan baku Hasilnya Min 1,19 Dari Daftar Distribusi normal Memberikan Purva 0,0015 Plus 0,170 Sama Dengan 0,1187 Hasil Dari 0,0015 Untuk Dari Daftar Z Oke Langsung Saya tunjukkan Daftar Z Untuk Mengetahui Apakah Ini benar Atau salah 0,0015 0,0015 Sama Dan Min 1,19 Min 1,19 Nah Ini Ini 0,170 Oke Sama Jadi Peluang Rata-rata Tinggi Ke 25 Mahasiswa Antara 175 Dan 178 Diperoleh 0,11 0,1185 Untuk Pertanyaan Paling sedikit 176 Centimeter Maka Dijawab Yang paling sedikit Adalah 179 Memberikan Angka Z Paling sedikit Untuk Rumusnya Seperti tadi X bar Min Min Dibagi Simpangan Baku 176 Dari Rata-rata Paling tinggi Dikurangi Rata-ratanya Terus Dibagi Simpangan Baku Hasilnya Diperoleh Seperti ini Dari data Normal Baku Luas Kurva Kita Cari Di Tabel Z Tadi 0,015 Yang Di Z Pertama Hasil Dari Min 2,97 Untuk Min 238 Hasilnya 0,0087 Maka Diperoleh Hasil Min 0,0072 Jadi Peluang Yang Dicari Adalah Min 0,0072 Lanjut Ke Distribusi Sampling Proposif Menurut Sudah Distribusi Sampling Proposif Adalah Kumpulan Atau Distribusi Semua Perbandingan Sampling Untuk Suatu Pesitiwa Rumus Rumus Distribusi Sampling Proposif Ada Populasi Terbatas Jika Ukuran Populasinya Kecil Dibanding Dengan Ukuran Sample Yaitu N Sample Dibagi N Besar Lebih Besar 5% Maka Diperoleh Rumus Seperti Ini Untuk Populasi Terbatas Lebih Kecil Dari 5% Rumus Seperti Ini Dan Sedangkan Distribusi Normal Rumus Seperti Ini Oke Langsung Aja Ada Soal Hendra Digital Sabon Menemukan Bahwa Pembelianya Dilakukan Polis 10% Dari Pelanggannya Yang Memasuki Tokonya Suatu Pagi Pada Sample Acak Sebanyak 150 Orang Memasuki Toko Berapa Probabilitas Pelanggan Yang Membeli Kurang Dari 15% Oke Diketahui Sample 150 Orang Untuk P Dari Pembelinya 10% Kita Pecah Jadi Disimak Menjadi 0,90 Yang Ditanyakan Berapa Probabilitas Pelanggan Yang Membeli Kurang Dari 15% Oke Langsung aja Mu X Dari X Sama Dari P 0,10 Langsung Ke Rumus Untuk Mengerjakan Untuk Rumusnya Sigma X Per N Untuk Kita Mencari Apa Simbangan Baginya Sama Dengan Akar P P P Dikurangi P Per N Ini Rumus Untuk Populasi Dizat Terbatas Karena Tidak ada Faktor Korelasi P 0,10 Ini Sudah 0,10 Dan N 150 Hasilnya Akar 0,006 Terus Dihitung Akar 0,006 Jadinya 0 0,0249 Bilangan Z Paling Sedikit Adalah Dari 15% Ini 0,15 Min 0,10 Untuk 0,02 Dari Ini Dari Simbangan Bagu Oke Diperoleh Hasil 1,66 Jadi Probabilitas Bahwa Diantara 150 Orang Yang Masuk Ketoko Pelanggan Yang Membeli Kurang Dari 15 Adalah 15 Persen Adalah 0,95 15 0,95 15 Adalah Tabin Z Ini 1,66 Ini Tabin Z Diperoleh Oke Langsung Lanjut Ke saat Berikutnya Contoh Soal Rata-rata Tinggi Mahasiswa Laki-laki 175 cm Dan Simpangan Bakunya 60 cm Sedangkan Untuk Mahasiswa Perempuan Parameter Tersebut Berturut-turut 165 cm Dan 5,5 cm Jadi Kedua Kelompok Mahasiswa Untuk Masih-Masih Diambil Sample Acak Secara Independen Berukuran Sama 150 Orang Berapa Peluang Rata-rata Tinggi Mahasiswa Laki-laki 12 cm Lebih Dari Rata-rata Tinggi Mahasiswa Perempuan Oke Langsung Selesai Dijelab Kita Seperti Kita Kasih Diketahunya Dulu Untuk Expert Nya Adalah Laki-laki Untuk Expert Nya Perempuan Mu Satunya Untuk Tinggi Laki-laki Itu 175 cm Untuk Mu Kedua Untuk Tinggi Perempuannya 165 cm Ya Ini Untuk Parameternya Sigma 1 Untuk Laki-laki 6 Dan Untuk Sigma Kedua Untuk Perempuan 5 Ya N1 Sama N2 150 Orang 156 Total Mahasiswanya Langsung Saja Dijelab Untuk Rumus Simpanan Bakunya Sigma X Min Y Sama Dengan Ini AK 6 0 Quadrat Plus 5,0 Quadrat Per 150 N Hasilnya 0,6 6,3 7,7 Kenapa kok 2 Ini Cuman Tambahan Faktor Relasi Rata-rata Selisih Dan Relasi Maaf Oke Untuk Rata-rata Mu X Min Y Hanya Dikurangi Saja Ukuran Tingginya 175 Min 165 Diperoleh 10 cm Kita Mencari Dian Distribusi Normal 12 Kurang 10 Dibagi Simpanan Bakunya 0,63 Diperoleh Hasil 3,14 Luas Daerah Normal Baku Yang Diperoleh Adalah 0,5 Plus 0,992 0,992 Dari 3,14 Hapil Z Diperoleh Hasil 1,4992 Jadi Peluang Yang Dicari Adalah 1,4992 0,992 1,5992 2,14 2,152 2,152